Saudara timnas pelajar U15 Indonesia berhasil mengkandaskan perlawanan tim asal Tiongkok, Si Chia Suang 2-0. Kemenangan ini menjadi modal berharga timnas pelajar untuk mengarungi laga selanjutnya. Timnas pelajar terus menguasai jalannya pertandingan. Anak asur Roky Putire ini terus mencoba mengobrak abrik lini pertahanan tim asal Tiongkok, Si Chia Suang, namun berhasil digagalkan oleh para pemain belakang. Usaha para pemain timnas pelajar membuahkan hasil. Setelah Adriano Manuri sukses melesatkan tendangannya setelah menerima umpan dari rekannya di menit ke-9. Kedudukan 1-0 untuk keunggulan timnas pelajar. Hingga turun minum, kedudukan masih tetap 1-0 untuk keunggulan timnas pelajar. Memasuki babak kedua, timnas pelajar terus menekan sejak awal menit. Hasilnya pertandingan baru berjalan, timnas pelajar mampu memperlebar keunggulan menjadi 2-0 melalui sepakan Adriano Manuri setelah mengecoh pemain Si Chia Suang. Hingga pelut akhir dibunyikan, skor tidak berubah 2-0 untuk keunggulan timnas pelajar. Hasil ini menjadi modal positif timnas pelajar untuk mengarungi laga selanjutnya. Kemenangan ini merupakan hasil dari kerja keras para pemain setelah bermain di Portugal. Puji Tuhan ya, Alhamdulillah. Kita bersyukur karena anak-anak bisa mendapat kemenangan hari ini. Sebenarnya ini ada perubahan yang signifikan sekali dari kita bermain di Eropa kemarin di Portugal dan hari ini. Saya bersama pelatih kepala Coach Rocky, kita merubah banyak permainan yang tadinya kita bermain speed dan power, capek. Sekarang anak-anak lebih banyak bermain bagaimana menguasai bola. Kita bersyukur dengan tipe permainan yang baru mereka masih bisa optimal dan bisa mencetak 2 gol. Kita siapkan sebaik mungkin sambil hari ini kita lihat lawan kita seperti apa. Tapi kita konsisten dengan permainan kita, kita harapkan besok bisa lebih mantap lagi permainannya dan bisa mengeluarkan speed dan power tapi dalam skema ball position. Sementara itu, event yang diikuti oleh 8 tim ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas bibit muda Indonesia di bidang sepak bola. Ya, tersengah acara ini membuka mata kepada semua pembina sepak bola di Indonesia. Jadi selama ini kan kita melihat teman-teman yang pembina serius itu memberangkatkan timnya ke luar negeri. Sekarang lebih bagus orang dari luar datang ke kita. Itu harapan kita event ini makin tinggi, makin besar, kemudian makin diminati masyarakat sepak bola luar negeri. Khususnya untuk event usia muda, datang ke sini kebali. Kebetulan program di sini kan bukan buat for sport only, tapi juga buat tourism sport. Diharapkan ke depannya event ini mampu mencetak bibit muda pesepak bola Indonesia dan mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional.